Bagaimana kalau Dukol membelakan sebuah lagu, setuju? Oke, lagunya apa, Kol? Saya akan memberikan sebuah lagu dari bekas pacar saya sendiri, yaitu Desi Ratnasari. Tapi pesan lho, Kol, lagu jangan yang ngeri-ngeri lho, Kol. Jangan yang ngeri lho, kemarin itu si Rita Sugiharto nyanyi penontonnya pulang. Kenapa? Lagunya dibelah, dibelah, dibelah. Itu dibelah, dibelah, dibelah. Para hadirin masyarakat Indonesia di Belanda, sekali lagi saya ucapkan selamat Republik Indonesia yang ke-57. Kol, di samping seorang pelawak, dia seorang penyanyi, dia pintar sulap juga. Dan kemarin sudah main-main ke Paris dan nanti malam diundang ke Brussel, dan Lusa 19 diundang ke Jerman, dan tanggal 25 diundang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wah, itu gak, namanya gak mendukung kawan. Mendukung sebagai MC itu, seorang artis harus didukung. Kakak artis, artis lokal, maupun interlokal, tapi artis lokal. Para tamu yang berbahagia, memang Mas Dugol ini bukan hanya seorang pelawak, namun juga seorang penyanyi handal, juga gitaris yang pernah ke Strum lima kali. Strum, pernah dikontrak di televisi. Iya, pernah dikontrak di televisi, TV 3, TV 4, sampai TV 10, dia memang sering dikirim ke Eropa, juga ke Australia, dan insya Allah kita minta doa restu bahwa bulan depan akan dibawa ke Malaysia untuk menjalani hukuman gantung. Sama aja kamu pelecehan, artis diangka. Desi Radasari, albumnya berjudul Tenda Biru. Tenda Biru atau Perdagang Kaki Lima. Tapi sebelumnya, sebelum lagu dari Bon Jovi, yaitu yang Always gitu ya. Yang mana? Yang Always Kansalap Kulit. Yang lainnya dong. Oke, Tenda Biru atau Perdagang Kaki Lima. Lagu ini saya persembahkan untuk bangsa Indonesia yang ada di Den Haag. Terima kasih. Hei! Belum! Nah itu udah ditepuk tangan, no. Kan umumnya tepuk tangan, selesai terima ampla, pulang gitu. Enak aja kamu. Ini penyanyi mata duitan itu namanya. Tenda Biru, album Desi Radasari. Ini tak sengaja aku lewat rumahmu. Tak sengaja aku lewat rumahmu. Tak sengaja aku lewat rumahmu. Tak sengaja. Kok tak sengaja terus? Lagu tak sengaja. Ada rapnya tau ya? Rapnya, rapnya. Tanpa undangan, undangan tak sengaja. Tak sengaja. Coba, ini masyarakat internasional. Gunakan lagu apa? Lagu Inggris. Bisa apa? Dari kelompok saya itu Scorpion. Kamu? Iya, dulu pernah season sama saya. Dulu grup saya namanya Tambalban. Lagunya Holiday dari Seko. Tolong dengerin dengan baik-baik. Ini lagu yang sentimental dan penuh perasaan. Oke. Holiday dari Seko. Ya. Holiday dari Seko. Masuk. Holiday dari Seko. Kamu jangan ganggu. Aku ini dengerin musik. Apalah deg-degan. Malah amang-amang nyowo. Ini dibikin esteris dulu. Esterisnya mati duluan. Bisa, bisa, bisa. Oke, ini dengerin baik-baik. Serius dulu. Serius ya? Let me take you fall in your way. This blind. Holiday. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, saya itu porso seinggris itu tiga tahun, tapi gak pernah kecandor. Tikitik. Ini, ini inggrisnya inggris british. Nah, british kan tiga tikitit. Ini baratulikisan abstrak. Kalau dari deket kayaknya gak jelas. Dari jauh jelas. Oh, lagi. Contoh, contoh. Kayakmu kampanye seharusnya tuh abstrak. Dari deket jelek. Tapi kalau dari jauh mana ngilani. Ini abstrak. Jadi listening skillmu tuh harus terseris. Sorry, sorry, sorry. Skill harus terseris. Agak jauh. Artikulasinya lebih jelas dari jauh. Kalau dari deket kayaknya klitik-klitik. Tapi dari jauh jelas british, inggris. Listening skillmu itu loh. Listening skillmu itu loh. Deplo pegawai kedutaan atau gak tau listening skill. Listening skill. Dengeri baik-baik ya situ. Oke, holiday dari sekal. Bikili kiting kuih. News plan. Holy day. Terima kasih. Bikili kiting kuih. News plan. Kejelangan tekan. Holy day. Apa yang salah denger ini kira-kira telingamu kun? Ya, gak tau perasaan. Deket ya klik-klik. Jauh ya klik-klik. Kamu ketongin ngomong apa? Listening skill. Apa yang gak jelas beneran kamu? Coba-coba sih. Kalau kamu pendengaran masih normal. Saya normal. Nama lengkap? Nama Dukul Ryan. Pendidikan terakhir? SMA. Senang baca. Nama, nama lengkapnya? Saya. Oke, pendidikan terakhir? SMA. Oke, coba. Nama? Gogon Bursalino. Alamat? Solo, Jakarta. Apa yang? Hah? Ini pendengar Raya Gogon tuh gak tajem. Gak tajem. Ini telingkinya gak tajem. Ini ditanya tahu kamu. Hah? Coba, coba, coba. Jujuk dari jauh ya. Dengar, 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 dengar. Dengar, dengar, dengar. Anaknya berapa? Saya antar. Nah, ada di mana? Ada di Solo semua. Loh, jelas. Coba. Tukul anaknya berapa? Saya baru satu. Loh, enggak dengar? Coba, coba. Pelanetar dengar. Ini seneng skill. Iya, iya, beli didik. Gogol? Iya. Umurnya berapa? Saya 38. Betul, betul, betul. Betul, betul. Apa saya, ma? Hah? Hah? Enggak itu. Aduh, aduh, aduh. Maksudnya, tanyanya itu pelan-pelan, coba. Terikanya, kita tengok dulu. Coba. Ada lemari esnya di situ. Lemari es di Gugol Mwadro. Enggak bisa. Kalau saya, kamu ngerti di situ. Aduh, coba. Aduh, coba. Namanya siapa? Saya. Tarsa. Rumahnya. Kampung Masasar, Jakarta. Anaknya berapa? Satu. Ada di Jakarta. Sudah kuliah. Sudah kemarin. Oh, iya, jelas, dong. Oke, iya. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, 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 iya.